Intro Hai, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Pinot Karla Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan yang pastinya harus tetap semangat dimanapun semuanya berada Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya jika teman-teman ingin login menggunakan aplikasi Mobile Banking BNI dengan menggunakan biometrik ataupun sensor dari sidik jari teman-teman Nah, di sini kita klik aplikasi Mobile Banking BNI-nya Nah, setelah kita klik, biasanya di sini kita akan melengkapi ataupun mengisi user ID dan kode MPIN agar kita dapat login ke layanan aplikasi Mobile Banking BNI Nah, namun di sini sebelumnya saya sudah men-setting sudah mengaktifkan untuk menggunakan biometrik Nah, jadi teman-teman jika teman-teman menggunakan biometrik ataupun menggunakan sensor dari sidik jari langsung saja teman-teman klik di bagian yang saya beri tanda lingkari tersebut yang ada di dalam video bisa teman-teman lihat Oke, nah langsung saja itu kita sentuh dengan menggunakan sidik jari kita Nantinya setelah kita sentuh dengan menggunakan sidik jari kita maka akan terdapat keterangan seperti yang ada di dalam video gunakan biometrik untuk login Nah, kita lanjutkan ya teman-teman sentuh dengan menggunakan sidik jari Langsung saja ini akan saya sentuh terlebih dahulu Oke Nah, selanjutnya kita sudah berhasil masuk di layanan aplikasi Mobile Banking BNI di halaman utama Nah, di bagian paling bawah akan terdapat 4 keterangan ada beranda, riwayat, favorit, pengaturan Nah, silakan teman-teman klik untuk kalimat pengaturan Nah, setelah kita klik maka akan tampilannya seperti yang ada di dalam video kemudian teman-teman scroll sedikit ke atas dan teman-teman cari kalimat bacaannya pengaturan login Oke, sebentar saya akan beri tanda panah agar lebih detail dan tampak lebih jelas Nah, yang ini ya teman-teman untuk kalimat pengaturan login dan tanda ikon gambar tanda gembok Nah, silakan itu di klik Setelah kita klik maka akan terdapat kalimat pengaturan login ada 2 pilihan dengan menggunakan biometrik dengan menggunakan simpan user ID Nah, tadi saya sudah terangkan terlebih dahulu bahwa saya sudah mengaktifkan untuk biometriknya Nah, sekarang langsung saja disini saya akan menonaktifkan untuk layanan biometriknya Jadi, ini akan dinonaktifkan Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan? Ya, saya klik Ya, ya teman-teman Kita akan setting dari semula Nah, jadi sudah kembali Jadi, disini jika teman-teman ingin menggunakan biometrik langsung saja itu teman-teman klik atau diaktifkan Nah, setelah kita pilih nanti akan ada syarat dan ketentuan 1 sampai 8 bisa teman-teman baca Jika teman-teman sudah baca langsung saja klik Ya, saya setuju Setelah itu nanti akan ada disini keterangan validasi dan diminta untuk mengisi password transaksi Silahkan diisi Kemudian klik kalimat proses Setelah mengklik kalimat proses Nah, nanti akan terdapat keterangan bahwa aktifasi telah berhasil Jadi, buat teman-teman yang menggunakan layanan aplikasi Mobile Banking BNI dapat menyeting ataupun mengatur agar dapat login dengan menggunakan biometrik ataupun menggunakan sensor sidik jari agar dapat bertransaksi dengan nyaman dan mudah Oke, teman-teman selamat mencoba ya Nah, disini langsung saja kita akan try kita akan coba ya yang sudah kita setting Nah, lanjut saja kita menggunakan sensor sidik jari kita kita sentuh Nah, sudah berhasil ya teman-teman dan semoga membantu ya teman-teman video ini Jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe Thank you for watching and see you next video Tetap semangat semuanya dan tetap jaga kesehatan Bye-bye